In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabinal karimu ala alihi wassahbihi wa manittaba'ahum bi ahsanin ilayumiddin khutaliman rahimani wa rahimakumullah Mendengarkan Al-Quran dengan penuh penghayatan bisa mendatangkan hidayah Hidayah ilmu dan hidayah taufik Allah tb.w.t mengabarkan kepada kita Allah tb.w.t berfirman dalam surat Al-Jinn ayat yang pertama dan kedua Katakanlah Wai Muhammad s.a.w. sungguhnya telah diwahyukan kepada ku Bahwasannya ada sekumpulan bangsa jin yang mendengarkan Al-Quran dengan seksama Dengan itu mereka mendapatkan hidayah dari Allah tb.w.t Bukan hanya itu mereka bahkan mengatakan sungguh kami sudah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan Di dalamnya terdapat hidayah petunjuk Al-Rusdhu Hidayah berupa ilmu dan hidayah berupa taufik Taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut Dan kami beriman kepada kandungan Al-Quran tersebut Dan sama sekali kami tidak akan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah tb.w.t Al-Rab kami Bayangkan Mereka baru saja mendengarkan Al-Quran Namun mereka mendengarkannya dengan seksama Mereka berusaha untuk memahaminya Dengan sebab itu Allah memberikan hidayah kepada mereka bangsa jin Bukan cuma itu Allah memberikan keimanan yang kokoh Sampai-sampai mereka bertekad Wala nushirika biarabbina ahada Kami tidak akan Sama sekali berbuat kesyirikan kepada Rabb kami Ini ungkapan orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh Kepada Allah tb.w.t Sekali lagi Sebabnya adalah karena mereka mendengarkan Al-Quran dengan seksama Berupaya untuk memahaminya Berupaya untuk meraih Hidayah Dan petunjuk yang terkandung di dalamnya Khutifillah di dalam ayat yang lain Allah tb.w.t mengabarkan Tentang sekumpulan jin yang mendengarkan Al-Quran ini Dan Tz. Allah memberikan mereka hidayah Hidayah yang begitu kuat Sampai-sampai Mereka pun Berupaya untuk mendakwahi kaum Kaum mereka dari bangsa jin yang lain Allah tb.w.t berfirman Tentang mereka Bangsa jin yang beriman karena mendengarkan Al-Quran Ya qawmana ajibu da'iallahi Wa aminu bihi Yawfir lakum min dhunubikum Wa yujirkum min azabin alim Wahai kaum kami Bangsa jin maksudnya Sambutlah Seruan Allah tb.w.t Dan berimanlah hanya kepada Allah Bertawahidlah Sembah dan ibadahilah Hanya Allah Semaga Misalnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Dan Allah akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih Bayangkan Bangsa jin yang baru saja mendengarkan Al-Quran Mendapatkan keimanan dari Allah tb.w.t Sampai mendorong mereka untuk mendakwahi kaum mereka yang lain Mengajak bangsa jin yang lain untuk beriman kepada Al-Quran Hendaknya ini menambah keyakinan kita Bahwasanya Al-Quran Membawa keberkahan Al-Quran Sarat dengan hidayah dan petunjuk Allah akan memberikannya Kepada orang yang membacanya Dengan penuh tadapur Atau Mendengarkannya Dengan penuh penghayatan Serta tadapur Semoga Allah tb.w.t Melimpahkan kepada kita semua Hidayah Melalui Al-Quran Yang kita baca dan kita dengarkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati